Baik saudara kita awal informasi pagi ini, 6 jenosa ABK warga pemalangnya diduga tewas di kapal ikan akibat keracunan gas Freon. Akhirnya tiba di pelabuhan pelindung kota Tegal Sabtu Dinihari. Perjalanan pulang kapal dari Selat Bali tersebut sempat terhambat karena cuaca burung disertai gelombang tinggi. Kapal motor Anugrah Bakti yang membawa 6 jenosa ABK korban keracunan gas Freon di Selat Bali pada 19 Desember lalu tiba di pelabuhan pelindung kota Tegal Sabtu Dinihari. Sejumlah personil Satpol Air Polres Tegal Kota bersama warga langsung menurunkan 6 jenosa ABK tersebut. Dari keterangan saksi, ke-6 korban ABK ini tewas akibat keracunan gas Freon karena korban lalai tidak membuka saluran gas pipa pembuangan. Korban baru diketahui setelah salah satu ABK lainnya hendak mengambil cabai untuk memasak. Berarti kelalean, tidak dibuka si keran. Peran pembuangannya itu? Tidak, pisernya. Oh, pisernya, pipa. Jadi kan menyebar. Orang itu kan sudah balak panik buat ikan, tidak dibuang tapi masuk, nanti ikan habis masuk lagi. Kapolres Kota Tegal AKBP Rahmat Hidayat yang ikut menyambut kedatangan jenosa mengatakan keterlambatan kedatangan kapal yang membawa ke-6 jenosa ini karena kondisi cuaca buruk. Sehingga perjalanan kapal dari Selat Bali tempat terjadinya peristiwa tersebut lebih dari 2 pekan. Kapol Airud, Korres Tegal Kota akan melakukan pendalaman dan penyelidikan terkait adanya kegiatan ini. Untuk penyebab dan lain sebagainya tentu akan kami informasikan kemudian termasuk dari hasil otopsi jenosa dan juga pemeriksaan kapal dan beberapa pemeriksaan awal kapal yang lain yang saat ini sudah tiba bersama dengan kapal. Identitas 6 jenosa korban keracunan Freon, yaitu Carmadi, 48 tahun. Tahroni, 63 tahun. Selamat Walewia, 20 tahun. Tosaha, Sanudin, 24 tahun. Sini, Irham, Romadoni, 23 tahun. Kelimanya, warga Kelorahan Sugiwaras, Kabupaten Pemalang. Dan Roshid, 26 tahun. Warga Desa Lawangrejo, Kabupaten Pemalang. Setelah dievakuasi dari kapal, 6 jenosa tersebut langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan.